Lalu-lalu, ah, Adara, kamu pasti lebih familiar dengan Adara, 17 tahun yang lalu, ayah terpaksa tinggalin kamu di depan rumahnya, Pak Fatir yang ada di Jogja. Ibu kamu ninggalin ayah saat itu, dan ayah nggak punya siapa-siapa. Ayah tahu apa yang ayah lakukan itu salah, ayah minta maaf. Tapi ayah nggak punya pilihan lain, Adara. Ayah lakukan itu karena ayah pikir itu yang terbaik untuk kamu. Tapi sekarang ayah udah di sini. Ayah mau menubuh semua kesalahan ayah yang pernah ayah lakukan ke kamu, ayah mohon kamu mengafin ayah. Ayah kangen banget sama kamu. Maafin ayah. Enggak, ada orang ngomong. Enggak. Adara. Adara. Pak. Biar ke beran aja. Iya. Alanggih. Tidak. Dan, pokoknya impian lo itu ketemu bokap kandung lo ya? Kok lo malah kabur sih? Enggak, gue gak mau. Emang lo gak denger tadi dia bilang apa? Coba, dia tuh udah buang gue, tau gak? Dia naruh gue, dia bantuan sama apa-apa. Gue tuh emang anak yang gak pernah diinginin, tau gak? Coba lo bayangin, kalau lo jadi gue, pasti lo bakal gak mau tau gak balik sama dia. Tapi emang gak bisa diomongin lagi. Lagian nyakit, kalau misalkan gue balik sama dia, emang dia gak jamin bakal ngeseng sama gue lagi. Ntar kalau dia ngebuang gue lagi, gimana coba? Gue yakin kok hal itu gak bakal terjadi? Lagian kan ada saudara-saudara lo. Ada gue, ada Irsyad, Noura sama Rasha. Kita gak bakal tinggalin lo kok. Kalau misalnya emang, ayah kandung lo jahat sama lo. Kita yang bakal ngasih belajaran dia. Kok makin nangis? Aku buat terhadu apa-apa. bersama-sama. Adara, tersenyumlah, nikmati hari-harimu, Bertemu dengan ayah kandungmu Aku dan saudaramu ikut senang Melihatmu bertemu dengan ayah kandungmu Hapuslah kerangguan di hatimu Terima kasih ya, Gip Harus lalu ada buat gue Iya Masuk ya Sampai jumpa